Teman-teman, ada satu kata bijaksana yang mengatakan Don't die with your music still in you Artinya, jalankan segala sesuatu yang kamu kerjakan Karena panggilan hatimu bukan panggilan sebuah kebutuhan Atau panggilan orang lain Saya bersyukur menjalankan pekerjaan saya karena panggilan hati Dalam arti, saya pursue karir saya Dari potensi dan bakat yang saya miliki di dunia olahraga Saya bersyukur ketika saya punya kesempatan Untuk, kalau istilahnya, do what I love Tapi bagi sebagian teman-teman Kalau seandainya misalnya gak bisa mengerjakan sesuatu yang kita cintai Apa yang kita lakukan teman-teman? Learn to love what we do Kita belajar untuk mencintai apa yang kita kerjakan Teman-teman sekalian, kalau tadi berbicara yang namanya musik Mainkan musik sendiri itu lebih kepada sebenarnya dari sebuah kata Kalau kita berbicara alam semesta itu dari kata yang namanya universe First, uni itu artinya satu First itu artinya lagu Kita semua menyanyikan lagu yang sama Tapi dengan memainkan musik yang berbeda-beda Ada yang senang main gitar, ada yang senang main drum Ada yang senang main piano Ada yang senang jadi atlet, ada yang senang jadi artis Ada yang senang jadi tentara, ada yang senang jadi pengusaha Ada yang senang jadi karyawan dan sebagainya Silahkan mainkan musik kita Masing-masing teman-teman sekalian Berbagai jenis olahraga saya geluti Mulai dari dulu, awal sekali saya mulai dari judo Lalu saya ikut karate, lalu saya ikut silat Lalu habis itu saya jadi atlet butangkis Habis itu saya jadi atlet atletik Tolak peluru, terus saya jadi atlet panco Sampai baru akhirnya saya menjadi atlet binaraga Jadi awalnya juga tidak langsung ketemu binaraganya Tapi terus saya mencoba mencari mana yang kira-kira cocok Dan sesuai dengan panggilan hati saya Dan saya yakin juga teman-teman pun juga Memiliki masing-masing punya perjalanan Dan juga punya perjuangannya masing-masing Teman-teman jangan berhenti Terus mencari, tidak ada masalah Karena bagaimanapun juga ketika nanti akhirnya kita bisa mendapatkan Teman-teman apa yang terjadi Tidak pernah terjadi yang namanya kelelahan Kita terus lakukan Karena kita memainkan musik kita sendiri